Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya banggakan mahasiswa-mahasiswi program studi perbankan syariah Dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Amin Oke, hari ini kita masuk pada pertemuan materi ke-12 di mata kuliah ini Ekonomi Makro Islam Kita bahas, kita diskusikan mengenai keuangan publik Islam Seperti biasa, sebelum kita awali perkuliahan Mari bersama kita awali dengan solawat Nuril Anwar dan doa awal perkuliahan Moga diikuti ya Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Nuril Anwar Wa sihir asurari wa darya keelah selamat menikmati 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 kemudian selamat menikmati selamat menikmati dan kita lihat menikmati selamat 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 menikmati Kemudian mengawasi tidak terjadinya praktek riba, maisir, goror, dan penipuan Ketiga juga diawasi jual-beli terlarang, bongkar muat barang di pasar dan pelabuhan, dan sebagainya Ini beberapa fungsi dari lembaga hisbah pada masa Rasulullah dan Kulafa'ul Rasidin Berikutnya kita lihat disini sumber-sumber pendapatan negara dalam tinjuan agama Islam, dalam tinjuan ekonomi Islam Pertama ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, disini bagaimana definisinya dulu Jadi bagaimana pandangan Islam mengenai pendapatan negara, itu harus dicari dahulu, definisinya secara tepat Kemudian setelah ketemu definisinya, maka dicari pula fungsinya bagaimana menurut tinjuan Islam Kemudian nomor tiga juga bisa dilihat bagaimana tujuan pendapatan negara dalam tinjuan Islam Kemudian jenis dan bagian pendapatan negara dan kelima Diperhatikan pula jenis dan bagian pendapatan negara menurut tinjuan Islam Maka disini kita lihat berikutnya, pengertian pendapatan negara menurut tinjuan Islam Islam memandang pendapatan negara itu digunakan sebagai sumber pendanaan dalam rangka pembangunan negara Sedangkan pada masa Rasulullah dan Khulafa'ul Rasidin, pendapatan dan pengeluaran negara ini dikelola oleh Baitul Mal Bagaimana Baitul Mal menata pendapatan dari segi apa saja, dari sektor apa saja Pun dari segi pengeluarannya juga harus ditata sedemikian rupa Agar terjadi istilahnya balance budget, tidak perlebihan dalam penerimaan dan pengeluaran Maka disini ada dua tujuan pendapatan negara menurut tinjuan Islam Pertama harus pasti ditegakkan keadilan Jadi dikatakan tidak ada kezoliman terhadap masyarakat Tidak ada kesewonang-wenangan Semua kebijakan yang dilaksanakan pemerintah berjalan dengan adil Kedua juga perlu ditegakkan sistemnya berkenaan dengan bagaimana kewajiban muslim Jadi kita pandang muslim dengan kewajiban zakat, dengan kewajiban pajak, kemudian tambahan biaya lain sebagainya Dana yang sudah terkumpul tadi tentunya harus dijalankan dengan amanah penuh Bagaimana alokasinya dialokasikan pada sektor apa saja Maka disini disebutkan ada tiga fungsi pendapatan negara Alokasi, distribusi, dan stabilitas ekonomi Dikatakan dalam Islam jika tidak mampu lagi membiayai Maka negara memerlukan anggaran yang dialihkan kepada kaum muslimin Dalam artian kemudian negara bisa memungut pajak atau deribah terhadap kaum muslimin yang punya kelebihan harta Konsernya disini adalah bagaimana distribusi ekonomi secara merata dengan prinsip keadilan Ambil contoh disini dalam Quran Surat Al-Hasr ayat 7 Pendapatan negara harus secara merata terdistribusikan kepada masyarakat Maka kita lihat berikutnya jenis dan bagian pendapatan negara Yaitu negara bisa melakukan bisnis Ada BUMN ataupun perusahaan non-BUMN Sebagaimana di Indonesia kita lihat Mengenai kebutuhan listrik ditata diatur pada PLN Kebutuhan air diatur oleh PDAM dan sebagainya Kemudian pajak juga bisa dipungut Tentu dengan objek pajak yang jelas Nominal pajak yang juga harus jelas Kemudian peminjaman uang, hutang luar negeri Juga dijalankan dengan kebijakan yang bijaksana Yang tepatnya Maka kita lihat disini beberapa fungsi dan bagian pada pendapatan negara Yaitu zakat kita lihat sudah jelas Bagaimana ketentuannya Yaitu siapa saja wajib zakatnya Berapa nominalnya kepada siapa zakat itu harus didistribusikan Kemudian kedua ada khoroj, pajak tanah Atau di Indonesia dikenal dengan pajak bumi dan bangunan Biasanya dibagi terhadap tiga hal Keseguran tanahnya bagaimana Jenis tanaman yang ditanam seperti apa Dan jenis sirigasinya Semakin rumit maka dikatakan semakin minim Zakatnya ya, khorojnya Maka disebutkan dibayarkan oleh seluruh anggota masyarakat Baik orang muslim maupun non muslim Ketiga dahums disini dikatakan yaitu pajak wajib dalam Islam Yang hanya diambil dari harta orang kaya Kadarnya adalah seperlima dari keuntungan yang diperoleh Setelah menyisihkan biaya yang digunakan Juga ada wakof, infak, dan sodakof Tentu dengan ketentuannya masing-masing Berapa nominalnya Kepada siapa harta ini bisa didistribusikan Oke, tadi setelah kita bahas mengenai pendapatan penerimaan negara Sekarang kita kaji mengenai pengeluarannya Sama disini ada tiga rumusan masalah Yaitu bagaimana definisi belanja negara Fungsi dan tujuannya apa Kemudian jenis dan bagian dari alokasi dananya Pada sektor apa saja Pertama kita lihat dari segi definisi Disini dalam arti real Pengeluaran negara adalah indikator Besarnya kegiatan negara yang perlu dibiayai Semakin besar, semakin banyak kegiatan negara Maka semakin besar pula pengeluaran negara tersebut Maka dikatakan disini Kebijakannya adalah diatur dalam APBN Alokasi penerimaan dan belanja negara di Indonesia Kita ambil contoh disini Ada lima fungsi mengenai belanja negara Yaitu ada fungsi otorisasi Fungsi distribusi Fungsi stabilisasi, alokasi, dan pengawasan Dengan tiga prinsip penyusunan Yaitu dikatakan harus efisien Sesuai dengan kebutuhan Atau kita kenal sebagai israf dalam Islam Jadi tidak israf, tidak berlebihan Dalam melakukan pembelanjaan Itu pun wajib bagi negara Kedua sutradaranya Yaitu bagaimana kandalinya Bagaimana rancangan anggarannya Harus ditata sedari awal Bagaimana rencana programnya Kepada sektor apa saja Dana tadi dialokasikan Ketiga, sebisa mungkin Menggunakan produk dalam negeri Jadi kalau sesuatu itu bisa dipenuhi Dengan produksi dalam negeri Semestinya tidak dilakukan impor Maka ekonomi sektor yield Di negara itu akan tumbuh Tujuannya disini jelas Dengan adanya APBN Bisa memandu anggaran pendapatan negara Dan belanja negara Dalam pelaksanaan kegiatannya Meningkatkan produksi Dan kesempatan kerja Kemudian juga bisa bertumbuhnya Ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Maka kita lihat disini Bagian-bagian dan jenis belanja negara Ada beberapa hal Pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan Ambil contoh yang rutin disini Belanja pegawai Belanja barang Belanja hibah Belanja modal Sosial dan sebagainya Kemudian pengeluaran pembangunan negara Pembiayaan proyek Rumah sakit Jembatan Jalan raya dan sebagainya Pembiayaan pembangunan rupiah Jadi bagaimana sektor yield Di ekonomi bisa tumbuh Maka implikasinya Rupiah akan menguat terhadap US Dollar Berikutnya kita lihat disini Belanja negara Dalam pengeluaran Pembiayaan Maka dikatakan juga Dalam APBN Ada yang disebut sebagai Dana perimbangan Dana bagi hasil Dana alokasi umum Dana alokasi khusus Bagaimana sektor-sektor ini Perlu juga dibiayai Oleh pemerintah Dengan sektor dana Dari mana tadi Diasilkan Maka kemudian dialokasikan Pada sektor perimbangan ini Juga ada Dana otonomi khusus Atau kita lihat sekarang Ada namanya Otonomi daerah Semua daerah Provinsi Kabupaten Diharapkan bisa mandiri Jadi memaksimalkan Apa yang dimiliki Dari daerah itu Kekayaan alamnya apa Mungkin objek pariwisatanya Sektor UMKM Dan sebagainya Maka kita lihat berikutnya Kepemilikan negara Juga bisa menjadi Sektor pendapatan negara Jadi ada beberapa hal Yang perlu dikaji tadi Berkaitan dengan Nggonimah Hanfal Fa'i Khums Cizia Dan sebagainya Kedua Apa yang dimaksud Dengan tanah Bangunan Dan sarana umum Milik negara Ketiga Juga perlu diperhatikan Bagaimana pandangan Mengenai Harta ilegal Milik koruptor Dan denda Yang perlu diterapkan Apa yang dimaksud Dengan harta Yang tidak ada Ahli warisnya Juga apa yang dimaksud Dengan harta Orang-orang murtad Yang keluar dari Agama Islam Maka kita lihat Di sini Sesuai ketentuan Dalam Al-Quran Mengenai Fa'i Ggonimah Dan khums Bagaimana Definisinya Kepada sektor Apa Lokasi Dananya Dan sebagainya Sudah jelas Diatur Dalam Al-Quran Maka berikutnya Kita lihat Tanah Bangunan Dan sarana Milik negara Setiap Kemaslahatan Yang perlu Dijalankan Baik tanah Maupun bangunan Maka negara Berhak menjualnya Ataupun Menyewakan Pada masyarakat Baik tanah Yang terletak Di dalam kota Sebagai pusat Empat tinggal Ataupun Untuk pusat bisnis Harga jual Dan sewanya Maka ini Maka ini adalah Ejtihad Yang dilakukan Untuk Kemaslahatan Bersama Ambil contoh Disini Harta milik umum Yang kemudian Sarananya Diperlukan Kehidupan Sehari-hari Jalan raya Jembatan Bendungan Dan sebagainya Kemudian Harta-harta Yang keadaan Asalnya Terlarang Bagi individu Untuk memilikinya Bercontoh Kereta api Tiang listrik Dan sebagainya Maka memang Harus diserahkan Kepada negara Pemilikannya Kemudian Ada juga Barang tambang Yang jumlahnya Tak terbatas Bercontoh Disini Penemuan Sumber tambang Yang baru Tentunya Disini Penemunya Walaupun Mungkin Ditemukan Oleh masyarakat Tapi Masyarakat Disitu Tidak berhak Sepenuhnya Memiliki Maka Dikatakan Disitu Adalah Harta Negara Yang harus Dialokasikan Untuk kebutuhan Masyarakat Semuanya Oke Berikutnya Kita lihat Penerimaan Negara Dari Harta Ilegal Penguasa Dan para Pejabat Harta Hasil Usaha Tidak Sah Dan Harta Denda Bagaimana Definisinya Disini Harta Suap Harta Korupsi Hibah Atau Hadiah Dan Sebagainya Disini Kemudian Juga Dalam Islam Dikelihat Adanya Harta Warisan Yang tidak Ada Pewaris Jadi Kita Pahami Dalam Islam Ada Namanya Hukum Faro'id Bagaimana Sebuah Bagaimana Syariat Islam Mengatur Setiap Muad Islam Itu Pemiliki Pewaris Jadi Mungkin Sudah Berkeluarga Punya Istri Punya Anak Ada Orang Tua Ada Saudara Dan Sebagainya Maka Kemudian Ada Salah Satu Kasus Saat Itu Pada Masa Pemerintahan Islam Rasulullah Diriwayatkan Dalam Hadis Berikut Dari Makdam Al-Kindi Dari Rasulullah S.W.T Beliau bersabda Aku Wali Bagi Setiap Orang Mukmin Dibandingkan Dengan Dirinya Sendiri Siapa saja yang mati dan meninggalkan hutang atau beban Maka datanglah kepadaku Ujah Rasulullah Dan siapa saja yang meninggalkan harta Maka wariskanlah Aku adalah wali bagi orang yang tidak punya mawali Dan akulah mewaris harta dan membebaskannya Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dan Tirmizi Jadi saat itu ada salah satu peristiwa bencana alam Kemudian seluruh keluarganya meninggal Hanya sisa satu orang ini saja Maka kemudian si orang ini pun meninggal dunia juga Maka kemudian harta milik keluarga tadi dikemanakan Maka dikatakan disini harta warisan ini Karena tidak lagi ada lemu mawarisnya Gaji dalam konteks faroidnya Tidak ketemu lagi siapa pewarisnya Maka dikatakan disini negara berhak Mengalokasikan kekayaan tadi Tentunya untuk keuntungan bersama Untuk kemaslahatan bersama Ada juga harta orang-orang murtad dalam Islam Dikaji disini menurut Masyabhan Bali, Hanafi, Maliki, dan Shafi'i Bersepakat bahwa orang Islam tidak saling mewarisi dengan non-muslim Mereka berpegang pada zikir hadis Tapi Imam Mia juga mengatakan Apabila pewaris muslim itu hanya satu Maka dialah yang berhak menerima waris Keislaman tidak berpengaruh bagi hak waris Dikatakan disini keluarnya orang dari Islam menjadi murtad Maka dikatakan telah ingkar dari agama Dan demikian dengan harta yang dimilikinya Berikutnya kita lihat disini Kepemilikan negara sebagai pendapatan negara Ada khoroj, ada usir, jiziyah, hum, syrikas, dan duribah Maka disini ketentuan-ketentuannya Mengenai khoroj bagaimana pajak bumi dan bangunan Di masa Rasulullah dahulu Kemudian ada usir Yaitu pajak barang dagangan Yang diterapkan pada masa Umar bin Khotob Katakan saat itu Belandaskan penegakan keadilan Ada juga jiziyah Bagaimana ketentuannya, besarannya Pun dengan khums dan rikas Maka lanjutan disini Kantar zakat rikas menurut para fukoha Jadi disebutkan dari Imam Maguh Hanifa, Imam Safi'i, dan Imam Malik Bagaimana harta rikas disini Ditatur sedemikian rupa Lokasinya Jangan jumlahnya sedikit tetap Dikeluarkan 20% dari pelorehan Terakhir doribah Atau yang disebutkan sebagai pajak Disini bagaimana ketentuan-ketentuannya Karakteristiknya Doribah hanya diambil dari kaum muslimin Tidak dari kaum non muslim Karena untuk non muslim ada kewajiban lain Yang wajib dibayarkan tadi ya Usir ya Maka doribah juga dipungut dari kaum muslim Yang kaya saja Tidak dari semuanya Maka disini para ulama berpendapat Bahwa dalam harta kekayaan Ada kewajiban lain selain zakat Yaitu di Al-Baqoro Al-An'am Al-Ma'un Al-Ma'idah Al-Isra Al-Nisa Al-Balad Dan sebagainya Ketentuan mengenai doribah ini Oke Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Seperti biasa Jika ada pertanyaan Kita sambung dengan diskusi Di grup WhatsApp Saya akhirnya Allahul mu'afiq Ala aku wa mitori Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!